Halo teman-teman sahabat pembaca semuanya Sudah tahu kan saya baru saja merilis novel baru Judulnya Mata dan Manusia Laut Mata dan Manusia Laut merupakan buku ketiga dari seri novel mata Nah kali ini saya mau membagikan lima hal yang perlu teman-teman ketahui tentang seri novel mata Berdasarkan versi saya penulisnya Pertama seri novel mata merupakan seri novel anak Sejak awal ketika menulis buku yang pertama Mata di Tanah Melus Saya sudah membayangkan ini akan menjadi seri novel yang bisa dibaca oleh anak-anak Bahkan sejak ketika mereka baru bisa membaca Kelas 2 SD, bahkan kelas 1 SD, anak SMP dan tentu saja pembaca dewasa pada umumnya Dan sejak awal pula saya sudah merencanakan seri novel mata akan ada 4 judul Mata di Tanah Melus, Mata dan Rahasia Pulau Gapi, Mata dan Manusia Laut Dan yang keempat yang sekarang sedang mulai saya kerjakan, Mata di Dunia Burba Hal yang kedua seri novel Mata adalah cerita petualangan Ini berdasarkan keyakinan saya bahwa kisah petualangan adalah format cerita anak yang paling digemari oleh anak-anak Sebab apa? Sebab anak-anak selalu penasaran dengan hal-hal yang belum mereka ketahui Anak-anak selalu ingin pergi ke tempat yang belum pernah mereka kedatangin Anak-anak selalu bertanya-tanya ada apa di luar sana? Ada apa di tempat menjauh di sana? Jadi benang merah dari seri novel Anak Mata adalah petualangan matara ke berbagai tempat di Indonesia Ketiga, seri novel Mata mengangkat cerita tentang Indonesia Jadi melalui seri novel Mata, saya ingin membangun imajinasi keindonesiaan Bahkan sejak pembaca masih berusia sangat muda Karena itu dari sisi lokasi, sejak awal, sejak novel yang pertama Di Mata di Tanah Melus, saya mengangkat kisah NTT Khususnya Belu, perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste Di buku yang kedua, ini tempatnya ada di Bagi teman-teman yang mungkin sudah mengenal Dan tentu saja yang sudah membaca tahu dong Bahwa ini mengangkat ternate Lalu yang ketiga, petualangan matara Akan berlangsung di kepulauan bagian tenggara Pulau Sulawesi, tepatnya di Wakatobi Nah, nanti yang keempat Masih rahasia nih Tapi kata kuncinya adalah Mata akan pulang ke Jawa Dia akan menjelajah Satu tempat istimewa, satu tempat penting di Jawa Tapi itu tadi, sama seperti buku-buku sebelumnya Jarang dikunjungi, jarang dibicarakan Dan bahkan diketahui pun tidak oleh kebanyakan orang Indonesia Jadi melalui seri novel Anak Mata Saya ingin membangun narasi keindonesiaan Saya ingin membangun imajinasi keindonesiaan Dengan lebih lengkap Dengan lebih bisa menghadirkan utuh Mulai dari aspek kehidupan di laut Mulai dari aspek ekonomi masyarakat Suku-suku yang sudah mulai punah Dan bagaimana catatan sejarah dari sebuah tempat Nah, hal-hal seperti itu akhirnya akan memberikan Imajinasi dan narasi keindonesiaan yang utuh Bagi pembaca, khususnya anak-anak Yang keempat Cerita tentang Matara Kisah tentang Matara Selalu tidak jauh juga dari bagaimana saya menuliskan karya sastra Jadi jika selama ini pembaca-pembaca saya selalu mengenal Saya menghadirkan kritik sosial dalam novel-novel saya Hal itu masih saya pertahankan Masih bisa teman-teman jumpai dalam seri novel Anak Mata Saya beri sedikit contoh Di Mata di Tanah Melus misalnya Kisah petualangan Matara hingga bertemu bangsa Melus Itu adalah kritik bagaimana modernisme Bagaimana kerakusan masyarakat modern Akhirnya membuat suku bangsa asli Membuat suku-suku tertentu tersisi Bahkan punah Lalu di Mata dan Rahasia Pulau Gapi Konflik utamanya adalah bagaimana Matara dan teman-temannya Mempertahankan warisan sejarah Yang akan digusur hanya untuk dibangun Mall, hotel dan sebagainya Itu adalah permasalahan Indonesia hari ini Tidak hanya di Ternate tapi di seluruh tempat di Indonesia Di Mata dan manusia laut Nah ini jelas Saya bicara tentang laut Saya bicara tentang masyarakat nelayan Saya bicara tentang suku Bajo Yang tentu harus bergelut Mempertahankan tradisinya Tapi juga harus berkompromi dengan arus modernitas Banyak hal kritik yang saya sampaikan disini Yang tentunya akan lebih seru Jika teman-teman sendiri yang membaca Memaknai dan Menyimpulkan apa yang Tersampaikan dalam novel-novel ini Lalu fakta yang kelima Dalam setiap seri mata Saya selalu Mengkritik Saya selalu menggugat dan Mempertanyakan Sistem pendidikan di Indonesia Kenapa? Karena sistem pendidikan Erat kaitannya dengan anak-anak Pendidikan sekolah Adalah semesta utama Bagi anak-anak kita hari ini Nah ketika kita melihat Bahwa ada yang layak dikritik Dalam sistem pendidikan kita Tentu itu memang hal yang integral Untuk disampaikan Ketika saya mengangkat sebuah cerita Untuk anak-anak Tentang anak-anak Di mata di tanah melus Kritik saya terhadap sistem pendidikan Misalnya Terlihat ketika Matara mempertanyakan Kenapa pelajaran agama Itu disampaikan dengan Begitu ngeri Menggambarkan siksa neraka Dan sebagainya Di mata dan rahasia pulogapi Saya menyentil Bagaimana kecenderungan orang tua Untuk memaksa Untuk mematok target Agar anak-anaknya masuk sekolah favorit Yang akhirnya itu berakibat buruk Tidak hanya kepada psikologi si anak Tapi juga kepada psikologi orang tua Nah di mata dan manusia laut Saya mempertanyakan Bagaimana pendidikan itu disamaratakan Bagi setiap orang di seluruh Indonesia Tanpa memandang latar belakangnya Tanpa memandang kebutuhannya Bagi seorang suku Bajo Masyarakat yang sehari-hari hidup di laut Buat apa mereka Buat apa dan bagaimana mungkin Mereka menjalani sistem pendidikan Yang orientasinya sama sekali Tidak memperhatikan kehidupan laut Tidak sejalan dengan hari-hari Yang mereka lalui Nah akhirnya ya anak-anak Bajo juga males Sekolah karena merasa tidak relevan Untuk kehidupannya Dan nanti Di tanah di dunia purba Tentu hal yang sesama akan Saya lakukan itu kembali Demikian teman-teman Lima hal yang perlu kalian ketahui Tentang seri mata Dari versi saya penulisnya Dan saya percaya Setiap pembaca Pasti memiliki pemaknaan yang berbeda Dan sebuah karya sastra Hanya bisa hidup Hanya bisa relevan Hanya bisa bermakna Jika pembaca Yang memaknai dan menginterpretasikannya Salam